Jangan kita tanya ketuhanan dulu Jangan kau tanya ketuhanan dulu dengan aku Ketuhanan kau juga belum beres Ya, yang susu belum beres Sebentar, saya gak tanya itu Saya gak tanya itu, sekarang tolong HMC Jadwalkan aku diskusi dengan orang ini Biar aku bal-bali Kalau kau berani malon, kita jadwalkan Aku bal-bali kau, pegang kataku ini Kita pakai atur Mantap, mantap Nanti malam Besok ya, malam minggu dulu Cocok itu, ramai orang nonton Sekarang pemanasan dikit ajak ya Pemanasan dikit ajak aku tanya dengan kau Yesus tu orang Yahudi Tiga tahun, apa yang diadarkan Yesus Tuhan kau tu Tiga tahun ke dunia ni Apa solusi yang diberikan dia, sikit ajak tu dulu Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Oke, ini si Wak Labu sudah muncul ya C, C, C Dia buat judul apa nih, coba kita lihat ya Biasa aneh-aneh sih Eh, Wak Labu Cuman gak bisa lama ya Karena mau Jumatan Yang paling sengagam lagi Oh, kalian mau Jumatan Ya, ya, gak apa-apa Atau kalian mau menyembah keharapan, Dak? Kok-kok udah Oke, oke Kalau gitu Aku bisa komentar, Dak? Karena aku lihat fotoku Belintir-belintir Gitu lah Gak ada pelintir-pelintir Ukin, Mbak Halo-halo Ya, boleh aku ngomong langsung ya Tancap gas ya Makasih kau, Julius Standby lagi Oke, makasih Bang Masukin Ya, karena aku lihat Julius, kalau buat judul itu Julius Gak usah kau buat aku di Borgol Ini di Borgolkin lagi ya Gak enak dilihat orang Julius Kau buat aku di Borgol Melawan Hakim Entah Hakim mana yang kulawan Sampai ketawa si Ginting kau buat ha Jadi gini Aku kan mikir juga Kalau kau ketemu Hakim Memangnya gak kau ajak debat Hakim itu Pasti kau ajak debat Siapa yang gak kau ajak debat Kemarin aku sudah ketemu Dengan Hakim Polisi Atau apalah namanya Tia Waktu sidang Ada kemargan Takik mana pun Hakim ini bilang Kalau mau berdebat Pak Nanti temui Tidak tahu apa maksudnya itu Tapi mana bisa kita mendebat Hakim Kau ni adanya-adanya aja Ya kan kau sama semua orang kau debatin Siapa yang aku debatin Ya namanya juga pendebat Eh sebentar aku Tadi yang bercerita itu siapa ya Sebelumnya Ini Aku ingat itu suaranya pernah debat dengan aku Dan pernah dia dengan-dengan Dondi Setan Ah Labu Siam Ya Halo Labu Siam Tolong sampai Halo Batman Ya debat men Tolong sampaikan sama si Dondi Setan itu Kalau berani ya debat sama aku lah Mau A pakai debatnya silahkan ya Nah tadi Udah dijawab kan Le Enggak Melalui Aristo Tapi enggak ada balasan sampai sekarang Dia bilang mau debat terbuka Oh iya dia udah ngasih syarat Dia bilang Le Enggak masuk syaratnya Apa syaratnya Mau debat kau pakai syarat Berarti belum nonton jawabannya Enggak nonton aku Aku aja kan di WA sama si Aristo Ada Ada di Apa bener Di channelnya Aristo Dia bilang Ya Dia minimal tuh Apa Rektor Atau Pendeta lah gitu Le Bukan pendeta Jadi harus didampingi pendeta Begitu kalau enggak salah syaratnya Enggak Lucu dia Rektor Apa kau laku Gini aja Ulama terkenal Islam aja lah Saya lawanku Nah itu Makanya Si Julius bilang Enggak ada lagi yang mau Karena Lai raja asumsi Katanya Aku enggak pernah asumsi Kalian yang asumsi Contoh Contoh nih Kau bilang tadi Kitab Yunani kau Jak sikit Kau enggak ngerti Kitab Ibrani kau sendiri Jak enggak ngerti Nantang orang yang lebih Lajar gitu Jadi Kau kan hanya ngandalkan Kitab Lai tahun Terbitan tahun 2000 Ya Terbitan tahun 2000 Itu yang kau pakai Jadi Asumsi Kalau kau ngerti Bahasa Ibrani Kau kan tahu Bagaimana Banyak penipuan Penipuan Lembaga Kitab Indonesia itu Dalam terjemahan Dia sekarang Malon Malon Kau tahu tak Bahwa di Quran itu pun Kalian tidak faham Coba bahas Hutsatu Siapa yang berani Bahas Hutsatu sama aku Nanti kita bahas Dengan kau Ya Dari mana Dari mana Naktunya Aku nak tengok Kau ni nak cakap Berani tak kau Cakap bahwa Al-Quran itu Kitab suci paling Sempurna Ha Bukan Al-Quran itu Paling sempurna Kau tahu tak Dia turun tu 23 tahun Harap kau pak lom 23 tahun kau Sempurna Bible aja Turunnya ribuan tahun Tidak dibilang sempurna Ramput kau Bible turun tu Itu duduk Ya Paulus Paulus duduk aja Dia udah dapat Nulis satu surat Yang dibikin di kitab Perjanjian baru itu Duduk semalam Ya Paulus Menjara Kalau Paulus Duduk semalam Berarti Tuhanmu Kala dong Sama Paulus Tuhanmu Kala sama Paulus Terus Ya Segala Malkus itu Tidak tahu Siapa manusia itu Nulisnya Berapa hari Tulis Nah Al-Quran Ini Al-Quran ini Sebab Benujud Ada Sebab Turun ayat tu Ada Ya kan Sebab Ayat turun tu Ada 5 ayat 10 ayat Kemudian Diamalkan Beda dengan Kitab kau tu Ya kan Kau merampok Kitab Yahudi Kepada lama tu Bahlul Memang kau Tidak rampok Kitab Yahudi Bahlul Kapan You berani Di mana kau rampok Kitab Yahudi Al-Quran Al-Quran sendiri Al-Quran sendiri Taurat bukan Kitab Bukan Kitab Islam Taurat Injil bukan Kitab Islam Eh Al-Quran Turun Menjelaskan Tentang Taurat Taurat itu Pernah diturunkan Kepada Orang-orang Yahudi Ya kan Kepada Nabi Musa Al-Quran Menceritakan Balik Bodoh Bukan Menceritakan Balik Memeritakan Balik Bahwa Titap Suci Umat Taudun Itu Bahwa Kitab Suci Umat Terdahulu Itu ada Ya kan Kitab Taurat itu Dikurunkan Untuk Nabi Musa Beda dengan Kau Kristen Kau Kristen Ngerampok Kitab Yahudi Perjadian Lama Malon 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 Sebentar Gini Gini Sebentar Kita Jangan Kita Tanya Ketuhanan Dulu Jangan Kau Tanya Ketuhanan Dulu Dengan Aku Ketuhanan Kau Belum Beres Ya Jesus Belum Beres Nama Mbak Bapak Sebentar Saya Tanya Itu Sekarang Tolong HMC Jadwalkan Aku Diskusi Dengan Orang Ini Biar Kuala Kau Berani Malon Kita Jadwalkan Kuala Kuala Pegang Kataku Ini Kita Pakai Berani Mantap 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 Nanti Nanti Malam Aku Dengan Si Filipus Besok Malam Minggu Cocok Itu Sekarang Pemanasan Dikit Aja Aku Tanya Engkau Yesus Orang Yahudi Tiga Tahun Apa Yang Diadarkan Yesus Tuhan Tiga Tahun Ke Dunia Apa Solusi Yang Diberikan Dia Sikit Aja Itu Solusi Solusi Yang Diberikan Yesus Banyak Kawan Apa Satu Contoh Rumah Tangga Rumah Tangga Ayo Aku Jelaskan Sama Kau Bahwa Rumah Tangga Yang Dipersatukan Dalam Nama Tuhan Tidak Bisa Diceraikan Oleh Siapapun Itu Solusi Kalau Sudah Cerai Bagaimana Apakah Itu Diceraikan Yesus Apakah Pengalaman Yesus Tuhan Kau Ya Dengarlah Dulu Malon Seperti Banyak Omong Kau Banyak Omong Kau Tuh Hanya Modal Indonesia Tidak Ada Modal Apa Gini Wala 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 Gini Dulu Apa Solusi Yang Yesus Berit Dengan Kau Apakah Dia mengalami Pernikahan Itu Sampai Dia Tidak Bercerai Kau Tau Jawab Itu Loh Kena Kalau Yesus Tidak Menikah Terus Salah Di Al-Quran Ada Orang Tidak Menikah Bagaimana Kau Bukan Aku Tanya Tidak Menikah Bukan Tidak Tuhan Kau Tidak Solusi Apa Kalau Orang Punya Problem Lakinya Importen Numpamanya Kayak Kau Bini Kau Nyelewen Gimana Aku Punya Anak Aku Kau Punya Anak 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 Bisa Kau Cek Kau 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 Kotor Kali Mulut Kau Malon Kau Cek Kau 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 Tidak Ternyata Ternyata roh kudus itu tidak ada di kepala dia hanya asumsi doang isimu kepalamu taik semua memang kamek tidak cek dengan roh kudus di kepala kamek kamek dengan logika kepalamu taik semua di kepalamu taik semua di kepalamu taik semua itu urusan kau nggak kondusif ini eh belum makan ini saya belum makan ini eh eh saya belum makan makan dulu oke jadwalkan debatku sama si mawar ini jangan kau bicara lagi jangan kau bicara lagi kalau kau tidak punya aturan kalau kau tidak punya aturan kau aku bertanya sama aku belum ku jawab kau bicara terus kau nggak tahu etika kau tidak tahu etika kau tidak tahu etika kau bertanya aku jawab kau lanjutkan makanya tadi aku bilang kau goblok kau goblok kau goblok kau goblok nah seperti ini jangan kisahin Rudy masuk neraka kau Ruth bilang orang goblok Ruth eh kata Yesus masuk neraka kau menggoblok-goblokkan orang Ruth ada di gospelmu Ruth begini dia mudah dia mudah kisahin siapa ini siapa namanya ini karena dia apa labu siam labu siam yang dikepalanya lalu siam labu siam ayo labu siam kapan kau dengan aku debat yok karena dengan malaysia ini gak level ku ini orang gak tahu diskusi malaysia ini aku juga ada level semua kau kau hanya Mampu Hanya mampu pakai kitab Sama penatua Penatua selayer udah kalah Malesan gak ada ilmunya Rudy Kapan aku kalah sama si selayer itu Video masih ada Kalau mau orang Tapi diganti Judul channelnya tuh Menang sama semua orang Gak ada ilmunya Rudy Cuma cacimaku doang Selayer tuh Selayer tuh Rudy terkenal itu seluruh dunia Raja Asumsi Raja Becoders Bisa apa yang gak tau Baca lembaga kitab Indonesia Aku boleh bertanya Matikan kemusihan banca ini Eh ngapa pula kau Nggak ngatur-ngaturkan aku Kau ngaturkan Kau bisa ngomong Kau bisa ngomong Kau juga dia tadi Lentang lontak Sekiloh Sekiloh Wala bu Wala bu kau dengar loh Isi kepalamu kotoran semua Kau dengar loh Isi kepalamu kotoran semua Jauh kau dari Malaysia Hanya memperjelek Citra Malaysia Kau Nyebut-nyebut orang Nyebut orang Tidak boleh rasis gitu Nah tengoklah dia Nah itulah dia Inilah karakter Salah satu karakter Karakter bah lul Orang-orang Kristen ini Nah macam inilah karakter Yang bah lul itu kau 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 Ruh kudus itu di kepala Dia tadi Bagaimana roh kudus Di kepala Dia itu berapi-api Di mana kau Ajaran kasih kau itu Eh ajaran kasih kau Ruh kudus kau itu dimana Kristen bodoh Kau yang bodoh Ya kan Di mana roh kudus kau itu Di mana ajaran kasih kau itu Eh dengar loh Bah lul Jadi Apa Di mana ajaran kasih kau itu Ditampar pipi-pipi Kasih pipi kanan Di mana Jadi besar-besaran suara Di mana ajaran kau itu Jadi besar-besaran suara Ajaran kau itu dimana Aku nanya kau Aku heran Ajaran kau dimana Ajaran kasih kau itu Tidak tahu dia Bagaimana Ajaran kasih kau itu dimana Saya sudah mau berbincisi sama dia Sampai pipi-pipi kanan dimana Ayo Eh Oh ayo dimana Di mana roh kudus kau itu Yang kau gembar-gembarkan kasih Yang diajarkan Tuhan kau Tiga tahun itu Memang kami punya kasih Memang kami punya kasih Apa kasih yang kau berikan dengan aku tadi Yang mana Yang mana Dan karuniailah musuhmu Walabu Kenapa Jadi gini Ini juga Ini gak benar kau Pak Ustaz Ngomongnya Ngomong saya Iya gak apa-apa Tapi kan Ajaran Yesus Begitu Yang Gak 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 Berbicara Berarti kelihatan ini Walabu Bukan murid Yesus Dia Walabu Bukan murid Yesus Yang Gak 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 Yang Kumaksud Begini Dia Tadi Bertanya Belum Kujawab Dia Nyerosos Terus Kan Jengkel Kita Dibuatnya Gak Tahu Berdiskusi Coba Labu Siam Lalu Berkanya Biar 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 Nanti Gantian Silahkan Aku Mau Bertanya Kepada Labu Siam Tadi Sepenggal Dia Langsung Masuk Nyerosos Labu Siam Bisa Aku Bertanya Aku Tertarik Dengan Pernyataan Mu Tadi Colong Kita Buka Duluhut Satu Itu Gini Gue Cuman Mau Bilang Karena Waktu Boleh Tapi Waktunya Kan Udah Mau Jumatan Wala Bu Nanti Abis Jumatan Atau Kau Atur Waktunya Tapi Aku Males Kau Nggak Ada Ilmunya Pena Tua Selayir Raja Kalah Eh Labu Siam Video Masih Ada Aku Nggak Kalah Disitu Semua Orang Bisa Menilai Karena Kau Dari Islam Ya Tentu Kau Bela Selayir Kalau Orang Kristen Itu Membel Aku Kita Buktikan Saja Kalau Kau Berangi Nanti Malam Kita Bicara Hut Satu Atau Sore Oke Disini Saya Cuman Ngomong Karena Boleh Tapi Jangan Sekarang Mau Jumatan Saya Dibilang Gini Kan Kadang Kadang Namanya Kamu Nantang Yang Menerima Tantangan Ini Kadang Kadang Boleh Juga Membuat Syarat Yang Penting Dia Membuat Syarat Itu Didengar Orang Banyak Dan Nanti Orang Yang Menilai Sama Seperti Saya Ingat Di King Adas Waktu Di King Adas Ditantang Sama Samuel Siaan Samuel Siaan Nantangin Dia Terus Di King Adas Bilang Tiga Kali Dulu Sama Debat Sama Orang Lain Dulu Kalau Dia Udah Debat Sama Orang Lain Baru Boleh Terus Dikerjain Sama Samuel Dikerjain Sama Samuel Yaitu Dia Monolog Di Tempat Saya Dia Monolog Terus Ada Debat Sama Lu Terus Ada Debat Sama Beberapa Orang Kristen Lain Ya Dan Termasuk Sama Muslim Saya Rasa Dia Udah Penuhi Syarat Itu Menilai Sendiri Diking Adas Yang Takut Atau Ya Atau Samuel Yang Belum Sampai Biarlah Penonton Yang Nilai Disini Kan Uncle Bob Udah Kasih Kamu Syarat Yaitu Adalah Minimal Pendeta Oh Don Don Bob Kok bilang Don Don Iya Kan Dipanggil Anton Bob Jadi Bukan Minimal Bang Julius Kalau Bukan Pendeta Harus Didampingi Pendeta Gitu Syaratnya Kalau Rudy Bisa Penuhi Syarat Yang Disebut Kalau Sempat Uncle Bob Yang Berani Lagi Itu Mempermalukan Dirinya Sendiri Karena Harusnya Itu Gak usah Gak usah Ngototan Masalah Dikus Begini Dia Memberi Syarat Kalau Aku Memberi Syarat Itu Gak Jadi Debat Pasal Dia Bisa Beri Syarat Memang Dia Siapa Namanya Biasakan Lu Yang Lu Yang Mau Beli Saya Bukan Nantang Kan Dia Bila Orang Kristian Tidak Tau Apa-apa Orang Kristian Nya Ingin Kubuktikan Apakah Enggak Ada Ngomong Gitu Enggak Bukalah Dari Awal Tapi Sudahlah Gak Ada Dia Ngomong Orang Dia Gak Pernah Menghina Orang Kristian Gak Pernah Menghujat Yesus Gak 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 Bohong Kau Ruth Bohong Bohong Donditan Tidak Pernah Tau Bohong Kau Ada Enggak Aku Bilang Menghina Yesus Kalau Dia Bilang Tidak Tau Apa-apa Ada Nanti Saya Carikan Pernah Saya Bahas Ada 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 Dia Tidak Pernah Menghina Yesus Tidak Penghina Menghina Orang Kristian Gak Tau Apa-apa Julius Nanti Sore Tolong Jalwalkan Aku Dengan Labu Siam Katanya Dia Mau Sore Jem Berapa Labu Siam Disini Langsung Ustaz Unggul Dari Ustaz Unggul Gini Kira-kira Gimana Si Wak Labu Ya Kalau Untuk Apa Namanya Keadilan Atau Fairness Aku Objektif Dia Punya Itu Tapi Kalau Ketika Emosi Dia Lepas Kendali Padahal Dia Berpengalaman 10 Tahun Atau 20 Tahun Dalam Berdebat Harusnya Kelasnya Jangan Lagi Seperti Yang Rendah Rendah Dia Harus Tunjukkan Kualitasnya Dengan Menahan Emosi Yesus Aja Dihina Diludai Dia Diam Bagai Anak Domba Itu Aja Sih Kalau Aku Jujur Dia Ada Sisi Fairnya Sisi Adilnya Ada Gitu Kalau Penilaian Aku Ada Sisi Dia Tidak Semuanya Tidak Tapi Begitu Emosi Dia Lepas Kontrol Karena Aku Lepas Kontrol Menghadapi Orang Seperti Mamak Mamak Itu Gak Bisa Kuh Adapi Gak 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 Diajarin Tuhan Sama Musuh Aja Harus Mendoakan Memberkati Masa Kau Ikutan Juga Emosi Kalian Pun Ingatkan Dia Jadi Jam Berapa Sore Nanti Kita Diskusi Atau Besok Sore Ini Aku Banyak Kerja Sampai Malam Kalau Mau Sabtu Malam Minggu Keren Itu Enak Mantap Satu Malam Minggu Jam Terserah Bagaimana Ngaturnya Jam 7 Julius Siap Ya Julius Di sini Ya Di Julius Saja Oke Julius Jam 8 Jam 7 Baru Selesai Isa Dan Ngaji Jam 8 Jam 8 Mantap Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Temanya Langsung Ngomong Oke Sabtu Jam 8 Ya Temanya Surat Hood Hood 1 Oke Hood 1 Kalau dia Tanya Tanya Surat Hood 1 Ya Gak 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 Kita Buat Aja Dua Arah Yang Cari Yang Dua Arah Ya Kitab Sunci Yang Sempurna Gitu Aja Gimana Boleh Boleh Nah Itu Mantap Oke Ijinnya Nanti Ini ya Dua Arah Ya Kau Tanya Surat Aku Tanya Juga Surat Di Gospel Ata Bible Ya Siap Siap Oke Mantap 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 Siap Kalau gitu Aku Ijinnya Jangan Salah Arah Nanti Gak Siap Ini judulnya Mantap 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 Ya Kau Tuhan Yang 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 Mana Aku Dengar Ini Tidak Aku Dikijak Sekalian Aku Mundur Kan Dah Masuk Ya Mundur Anjah Tidak Usah Kau Bicara Jijik Aku Lihat Kau Dari Kemarin Kau Selalu Jadi Kau Menghayal Asumsi Kau Sana Sini Gitu Kan Jadi Kau Ngomong Tidak Bicara Apa Hanya Sebatas Itu Jat Batas Otak Kau Tidak Ada Batas Mana Mana Karena Aku Tahu Bahwa Otak Otak Kalian Sebesar Kecual Aja Sebesar Otak Kecual Aja Tidak Mampu Bicara Terus Oke Sudah Selamat Sampai Jumpa Sampai Jumpa